Oke teman-teman, jadi ini kegiatan aku di tembilahan waktu itu Libur 3 hari sempat kerenget juga semalam Tapi pas direngget aku tidak bikin video karena tidak sempat teman-teman Ada yang aku ambil juga buru-buru jadi tidak sempat Jadi sore ini udah di tembilahan lagi Nah ini mau pergi ke tempat yang dingin-dingin cari tempat minum Karena hari ini tuh seharian panas banget teman-teman Nah ini dia masjid yang dekat pelabuhan Kalau aku ke kampung terus ke tembilahan Di dekat belakang masjid itu pelabuhannya Nah ini dia tempatnya udah mau sampai teman-teman Hijau-hijau disini tuh banyak ladang-ladang padi yang baru ditanam Makanya sekali menghijau Terima kasih telah menonton! Ini suasananya kayak kampung juga ya teman-teman Ini lumayan jauh dari kota tembilahannya Enak santai-santai disini tuh tempatnya nyaman tenang Enak tempat buat ngilangin panas Apalagi kalau cuaca panas kayak gini Disini anginnya juga kencang teman-teman Karena di tepi laut kan Nah ini dia udah mau sampai Sebentar lagi Tempatnya itu kayak PT gitu Ramai juga yang nongkrong disini Nah ini dia udah sampai Langsung aja aku turun Tengok-tengok pemandangan sini Enak banget teman-teman Di tepi laut Anginnya kencang Yang bikin kurang cuma airnya aja agak keruh Di depan ada kapal kembar juga Kapalnya itu sama bentuknya Mungkin ini kapal orang dari Palembang Biasanya orang-orang Palembang yang suka Bawa kapal yang modelnya kayak gini teman-teman Nah rencana udah selesai tengok-tengok disini Baru mau makan disitu Disitu tempat-tempat jual minuman es teman-teman Enak nyantai disitu Teman-teman ada yang tau teman-teman Ini dimana teman-teman Nah kita jalan-jalan kesini Tadi kita ngambil pemandangan boy Tuh ada kapal dua kembar di belakang teman-teman Oke udah selesai tengok-tengok pemandangan disitu Panas banget teman-teman di ujung Tapi tidak terlalu panas Kerana anginnya kencang Lanjut minum-minum disini Tidak lama teman-teman Sebentar aja udah minum langsung balik Udah habis makan mie rebus juga semangkuk Jadi lanjut lagi kita balik Oh iya ini teman-teman Tidak lama lagi 17 Agustus Apa acara tempat kalian nih Biasanya banyak banget perlombaan-perlombaan di 17 Agustus nanti Panjat pinang, makan kerupuk, terus tarik tambang Banyak lagi macam-macam yang lain teman-teman Kalau disini Mungkin sama aja dengan tempat kalian kan Tuh banyak banget orang lagi olahraga teman-teman Atau lagi latihan Di tepi-tepi jalan banyak juga Bendera merah putih Padahal belum waktu tanggal 17 Agustus Hmm mantap banget teman-teman Oke lanjut lagi Nah ini aku udah ada di pelabuhan ya teman-teman Sekarang udah jam mau jam 12 Sebentar lagi aku mau berangkat Berangkat balik lagi ke pondok Nah ini dia udah siap-siap belanja tadi sedikit Makanan Pakai bot ini tuh Bot yang paling ujung teman-teman Ini sebentar lagi mau berangkat Bot-bot yang lain udah pada berangkat juga tuh teman-teman Karena kalau udah jam 1 Dari mana-mana botnya udah pada berangkat Udah di atas bot kencang banget teman-teman Oke jangan lupa tonton video selanjutnya Akhir-akhir ini anginnya kencang juga Jadi gelombang kuat teman-teman Tuh lihat tuh agak lambat Jadi mungkin sampai ke kampung agak lama Tidak seperti biasa gelombangnya kuat Jadi tidak bisa bawa laju-laju Oke alhamdulillah udah masuk sungai-sungai teman-teman Jadi tidak ada gelombang lagi Cuacanya juga enak dipandang Mantap banget teman-teman Oke udah masuk kampung-kampung Berhenti sebentar Ngantar penumpang Naikkan barang-barang Terus sebentar lagi lanjut lagi Nah ini dia kampung ini Aku lupa nama kampung ini teman-teman Itu ada bot yang baru datang juga Tak tahu dari mana Oke terus lanjut lagi Tidak jauh lagi ke kampung aku teman-teman Sebentar lagi sampai Nah ini udah sampai di kampung Langgandong Ini namanya Langgandong teman-teman Kampung ini Berhenti sebentar Turunkan penumpang lagi Barang-barangnya banyak disitu Oke lanjut lagi Nah ini dia udah dekat banget Dengan kampung aku Ini kampung namanya Langgan Eh Ini nama kampungnya Bandar Selan teman-teman Tidak ada penumpang orang Bandar Selan Jadi lanjut lagi Oke ini dia baru sampai Di dekat kampung Aku tinggal Namanya Melati teman-teman Tapi aku tinggal bukan di Melati Di ujung kebunnya Hey 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 Oke teman-teman Kita udah sampai disini teman-teman Nah udah sampai disini kita Separuh jalan udah keringatan Nah oke teman-teman Itulah cerita kita tadi Selama aku 4 hari di Tembilahan Kita sempat ke rengat juga teman-teman Aku ngambil Ini ngambil baju aku Yang tinggal di rengat tuh Besar tas lah tuh Banyak baju aku tinggal di rengat Di tempat kakak aku Di rengat kemarin teman-teman Waktu aku pergi Sebelum pergi ini kan Ada baju aku tinggal disana Jadi aku Ketembilahan 3 hari kemarin tuh Aku ngambil baju Langsung ke tempat kakak aku teman-teman Udah gunting rambut juga tadi Keren teman-teman Gunting rambutnya tidak di Tembilahan Tapi di kampung tadi disana Di tempat biasa aku gunting rambut Cuaca sore ini teman-teman Mantap banget Apalagi kalau Udah jam-jam Ya kayak ginilah Jam-jam segini Jam-jam berapa nih Jam 4 lewat mungkin Hampir jam 5 teman-teman Bagus pemandangan di kebun Siang tadi cuaca panas Pas aku berangkat dari Tembilahan tadi Panas banget teman-teman Cuacanya Angin kuat Gelombang kuat tadi Pas aku balik tadi Ini udah hampir setengah nih Tapi masih jauh Masih jauh ke kebun Masih sekitar Separuhan lah lagi Sekitar 20 menit lagi lah Sampai jalan kaki Kalau tak salah Dekat sini Sarang burung yang aku jumpa Pas Waktu aku ngait gelapa Kemarin teman-teman Nah ini dia nih teman-teman Kita tengok Kemarin Kemarin waktu Pas aku Kerja gelapa Kemarin belum Belum ada bulu Masih botak Sekarang udah itu Udah tumbuh bulu Udah besar Tiga ekor teman-teman Tiga ekor nih Tuh disitu sarang burung tadi Masih ada disana lagi tuh Teman-teman Nanti aku tengok lagi ya Nih tadi yang disana teman-teman Kita tengok yang disini lagi Nih dah nih Kemarin ini kan Masih betelur teman-teman Ih Astaga Tak ada lagi Oh pasti dimakan ular nih teman-teman Tuh Tak lagi dah kosong Padahal ini masih Masih betelur kemarin Kalau yang disana itu Udah memang ada anak Pasti dimakan ular nih Masih ada satu lagi Kita tengok disana Nah ini yang ketiga teman-teman Aduh Belum bertelur juga Tuh Tak ada isinya teman-teman Habis Dimakan ular Nah ini tak jauh lagi Kita dari pondok aku Kita tengok pakuder lagi Ngapain Oke udah sampai kita Sampai boy Berat Ini powder teman-teman Pauder baru balik ke jauh dah Iya Tengok di atas Oke Disini tempat tidur kita teman-teman Seperti biasa Tempat tidur aku nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton